Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika ada seseorang ini dia sholat maghrib di masjid lain ternyata setelah sholat maghrib itu dia niat sholat bak dia dia niatnya langsung 4 rokaat lah dilalah apa namanya ada orang yang baru masuk masjid niat bermakmum ke orang tersebut Apakah orang ini niatnya dirubah menjadi sholat maghrib tiga rokaat atau sholat sunana dijadikan dua rokaat atau tetap empat rokaat bisa di rubah itu ya nggak usah di rubah sholat itu ik tidak mengikuti imam yang sholatnya itu adalah bentuknya sama sah kecuali kalau nggak sama misal imamnya sholat jenazah kamu sholat tuhur nggak bisa itu atau imamnya sholat kusuf kamu tadi itu yang ada dua giam ada dua ruku nggak bisa tapi kalau sholat ini empat rokaat dengan apa namanya eh si makmumnya tiga rokaat misalnya paham ya ada dua cara Hai cara pertama Hai ketika imam berdiri ke rokaat keempat di atas yahud ada di situ Hai paham ya nunggu imam tajahut nah ditunggu imamnya dia sampai tajahut dan bisa ikuti salam Hai ini adalah pertama Hai menjadi enggak batal istilahnya imamnya teruskan salju rokaat dia nunggu ada di tajahut Hai paham ya atau dia mufarokoh niat mufarokoh dengan I dengan imam dan niat pisah dari imam dia tajahut sendiri dan dia salam setelah itu paham ya Damaikan hati sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan ya